Cipangantin tiduran gini, depannya kan cermin. Pas aku ngelit ke cermin gini, bayangan di cermin itu duduk gini, terus gini. Melototnya tuh ke arah ibuku. Terima kasih. Si mbaknya ini, bayangin kayak figuran FTV, tapi kayak masih yang peran-peran kecil gitu loh. Kayak jadi mungkin orang juga kayaknya gak kurang-kurang hafal juga kali ya. Nah, si mbaknya ini, dia kan adat Jawa. Cantik, orangnya cantik banget lah, jelas lah. Kebetulan waktu itu kan aku sama ibuku, jadi kita cuma berdua tuh. Aku gak ada asisten. Oh, biasanya ada asisten ya? Biasanya ada asisten, karena itu kita cuma berdua gitu. Terus, udah gitu, udahlah mulailah ngerias gitu kan. Nah, waktu itu, itu adalah awal-awal mulanya. Oh, waktu itu bawa asisten, Neng. Bawa asisten malah sampai tiga. Tiga? Iya. Bawa asisten malah sampai tiga, karena yang dirias itu banyak banget. Iya, aku baru ingat. Jadi, karena kita ruangannya dipisah. Biasanya, ruangannya itu suka gak dipisah gitu kan. Suka kayak dicampur pengantinnya, dipocok ini, jadi aku kayak lupa gitu. Nah, ini ruangannya dipisah, aku sama ibuku, yang kita rias itu pengantin sama ibunya pengantin. Si ibunya, mbaknya. Nah, itu posisinya, apa namanya, ada cermin besar gitu loh. Ada cermin besar gitu, cerminnya itu kayak kaca-kaca jaman dulu yang ada meja rias kayu gitu loh. Nah, kayak gitu. Nah, kita tuh ngeriasnya di situ. Nah, posisinya itu sebelahan, di depan cermin itu pas si mbak pengantin, di sebelahnya itu aku ngerias si ibu pengantin ini loh. Jadi, posisinya itu gini. Oke. Cuman, di depannya sini cermin. Cuman, kadang-kadang aku masih suka neok-neok cermin, karena kan ngeliatin si mukanya si ibu pengantin kan. Aku masih kebagian lah, setengahnya gitu dikit. Jadi, kamu ngerias pengantin ya? Ngerias ibunya. Ibunya kan? Aku dulu masih, itu adalah awal-awal mula aku dipercayakan sama ibuku untuk ngerias ibu pengantin. Jadi, itu kayak udah agak lama lah ya, itu masih awal mula banget. Dulu tuh aku cuma kayak pager ayu gitu-gitu. Oke, oke. Nah, disitu udah mulai tuh, udah kamu kak, kamu sekarang belajar ngerias ibu pengantin. Jadi, kayak dua hari sebelumnya aku disuruh puasa. Udah lah. Jadi, emang harus puasa ya? Puasa. Biasanya sih aku kayak puasa cuma satu hari gitu loh. Satu hari sebelumnya, atau kayak kalau inget aja gitu loh. Cuman, pas kemarin itu bener-bener itu si ibu kayak, ibuku kayak langsung puasa. Yaudah aku puasa lah ya. Pas hari iha, udah lah tuh kan kita ngerias. Udah ibuku ngerias. Nah, kebiasaan ibuku adalah, si pengantinnya kan duduknya ada senderan gini. Nah, si ibuku tuh bilang, udah mbak meram aja, tiduran gitu kan. Tiduran gitu loh. Terus, kata si pengantinnya, gak apa-apa bu. Iya, soalnya kan namanya pengantinnya pasti gak bisa tidur kan, capek gitu kan. Yaudah, akhirnya si pengantin tiduran gini. Depannya kan cermin. Depannya cermin kayak gitu. Gue udah gitu, aku udah tuh kayak, pas lagi kayak gitu. Biasa tuh kan, bayangannya biasa. Cermin, cermin. Setengah, pas lagi setengah-tengah nih, tengah-tengah ngerias. Tiba-tiba aku nengok muka ibuku. Aku sambil kayak, kayak kelihatan muka ibuku. Muka ibuku kok kayak, pucet-pucet keringetan gitu. Kalau lo biasa kayak gitu, betul kan udah ternyata-ternyata. Aku tuh kayak, aku biasanya gini, ada yang salah nih gitu. Cuman aku kayak ngeliat, kenapa nih mamah gitu kan. Terus, pas aku kayak, aku masih kayak gak terlalu notice banget. Terus aku nengok lagi, ibuku tuh masih kayak, malah ngeliatin ke cerminnya gitu. Akhirnya, pas lagi kayak gini, aku pas ngeliat muka ibu pengantin, aku ngeliat ke cermin. Pas aku ngeliat ke cermin gini, ternyata si bayangan di cermin. Jadi kalau di si mbaknya nih tidur begini, di rias. Bayangan di cermin itu duduk gini, terus gini. Hah, senyum? Senyum. Jadi kamu liat cermin sama beda? Beda, dan dia senyum tuh ngeliat ke ibuku. Ibuku kan di depannya, berdiri, rias. Jadi yang kamu liat tuh ada dua-duanya kan, ada yang di cermin, ada yang di itu kan. Iya, dan aku kayak, aku kayak kaget gitu kan. Jadi kayak kembar gitu dong muka. Itu serem banget muka, itu kembar dua. Tapi beda. Dan yang di cermin itu dia gini. Matanya melek. Gini melotoknya tuh ke arah ibuku. Tajem gitu kayak ngeliatin ibuku gitu. Dan ibuku tuh kayak langsung ngeliatin dia gini, terus ibuku lanjut ke rias. Aku disitu kalau bisa aku tepuk tanganku, tepuk tanganku ibuku. Aku bisa lari kali kalau jadi ibuku. Sendiri kayak gitu. Aku udah pingsan. Ya ampun mbak, itu makanya mana itu kali pertama kan aku megang ibu pengantin. Terus aku kayak, tapi aku kan mana ini ibu pengantin juga masih belum selesai. Gak mungkin gue tinggalin tengah jalan. Akhirnya aku kayak sambil ngeredek gitu, ngeredek tuh apa gemeter gitu. Aku kayak gitu kayak tenangin diri, lanjutin. Dan sambil aku ngeliatin, aku ngelirik itu bayangan masih melek. Itu lama, lama, lama. Itu ada kali kayak sepuluh menitan. Ah, segera. Lama, itu lama. Terus abis itu? Lama. Jadi udah tuh, akhirnya udah kan. Setelah udah kayak lima menit mau selesai. Itu berarti, mbak Fonny tau gak itu kenapa bisa ada bayangan kayak gitu? Itu ada ternyata ada, ada backstory-nya. Ada, oke. Nanti ceritain ya backstory-nya, oke. Jadi, habis itu ternyata udah nih, udah lima menit sebelum selesai. Si mbaknya melek, itu bayangan udah biasa, udah ngikutin si mbaknya itu. Tapi tetep ada bayangan ya? Bayangan ada. Atau udah jadi satu? Udah, udah jadi satu. Udah, maksudnya udah sama kayak si mbaknya itu. Udah tuh, ibuku juga sama aku udah lega. Kan udah selesai, riasan udah selesai gitu-gitu. Udah, si pengantin akad nikah apa keluar, kan ganti baju dong. Ganti baju, nah pas ganti baju kedua ini, Ibuku kayaknya kepo gitu loh, nanya gitu. Mbak, maaf nih mau tanya gitu. Mbaknya ada pake-pake apa gitu nggak gitu kan? Tapi kalau, maksudnya ibuku tuh nggak bermaksud menyinggung gitu lah ya. Terus, si mbaknya kayak kaget gitu kan. Wah, aku tau dari mana gitu kan. Terus kayak, aku tuh ya di situ, aku tuh bener-bener kayak penonton banget. Aku cuma nontonin aja, karena aku nggak bisa ngapa-ngapain. Si mbak itu kayak cuman, Ibu tau dari mana? Iya, tau aja. Ibuku nggak ngomong. Ya iyalah, siapa yang mau ngomong acara orang kayak gitu kan? Kabur semua. Begitu, akhirnya dia ke... Jadi di major res itu kan ada laci. Dia keluarin, dibuka laci gitu. Ada kotak bludru gitu. Kayak kotak bludru jaman dulu. Dibuka, itu tusuk konde. Tusuk konde jaman dulu gitu loh. Tusuk konde jawa. Itu susuknya ya? Aku nggak tau sih itu susuk atau bukan. Tapi itu pegangannya dia. Sepertinya sih gitu. Jadi dia kayak ambil... Dia kasih tunjuk. Kasih tunjuk, ada ini gitu. Iya, ada ini. Tapi pas itu dibuka, kayak ada angin. Hah? Kerasa angin. Gitu. Sampai aku kayak gitu. Ya aku nggak tau sih itu apa. Aku sampai sekarang juga kayak nggak ngerti. Dan ibuku tuh cuman bilang, Yang penting kamu lurus-lurus aja gitu doang. Aku kalau aku tanya ke ibuku gitu doang jawabannya. Tapi kayak, Iya bu nih ini. Tapi jadi ternyata itu adalah turunan. Jadi itu adalah benda peninggalan dari yang buyutnya. Terus itu yang punya yang buyutnya. Sebenarnya diturunin ke ibunya. Tapi karena ibunya tau anaknya masuk dunia entertain gitu. Jadi ini kamu aja buat pegangan kamu gitu. Maksudnya jadi sebenarnya tujuan itu tuh kayak buat ngejagain gitu loh. Jaga, ngejagain gitu. Oke, terus terus? Ya itu emang bener-bener kayak, Aku nggak ngerti sih. Kalau sampai kita ngeliat bayangan beda gitu kan tuh serem banget kan. Emang setelah kejadian itu ya nggak ada apa-apa. Cuman ya itu yang tadi, Dua tahun kemarin aku baru tau. Dua tahun yang lalu tuh aku baru dikasih kabar sama ibuku. Jadi ternyata si mbak ini, Yang kita rias waktu dulu itu, Sudah cerai sama suaminya itu, Tiga bulan setelah pernikahan. Tiga bulan cerai? Kenapa? Jadi ternyata si suaminya ini itu, Emang mengguna-guna dia juga. Jadi kayak melet. Aku juga nggak ngerti sih ya, Kenapa bisa begitu. Dia pakai pegangan, Terus bisa dipelet orang. Aku sih kayaknya curiganya pegangannya itu, Bukan buat ngejagain sih. Mungkin pegangannya itu kan, Kalau ada orang yang pakai pegangan itu, Cuman buat kayak biar kelihatan cantik, Auranya keluar gitu-gitu aja gitu. Jadi bukan yang ngejagain gitu-gitu. Soalnya ternyata si laki-laki ini, Udah berkali-kali datang mau melamar si perempuan si mbak ini, Ditolak terus. Terus tau-tau, Ngelamar lagi tau-tau langsung, Iya mau nikah gitu. Jadi ibu orang tuanya pun tadinya sampai bingung gitu loh, Sampai kaget gitu, Kok mau gitu. Ternyata pas setelah tiga bulan, Baru ketahuan, Ternyata si laki-laki ini nggak bener, Dan si perempuan si mbaknya ini, Kayaknya mungkin efek peletnya udah luntur kali, Aku juga nggak tau, Terus duitnya di bawah kabur. Duitnya di bawah kabur. Dan sampai sekarang katanya nggak tau tuh laki-laki dimana. Astaga. Dan si mbak mbak itu kan tinggalnya kan di daerah Bogor, Tapi Bogor kota kan, Sekarang pindah di daerah di perumahan deket rumahku gitu. Jadi jadi single mom. Jadi pas tiga bulan udah hamil tuh dia? Udah, dia udah punya anak. Udah, dia udah punya anak. Jadi ditinggal, suaminya nggak tau kemana, Dibawa kabur uangnya, udah gitu. Ya ampun, kasihan banget. Itu sedih banget sih, itu sedih banget. Jadi aku juga kayak, Aku nggak tau ya efek kayak gitu, Bisa kayak gitu, gitu loh. Iya, padahal itu gila banget sih. Efek meletnya tuh sampai udah duitnya dibawa kabur, Dihamilin, nggak ditemenin hamilnya, Nggak ditemenin lahirannya. Pernikahannya itu besar-besaran, gede. Maksudnya untuk ukuran kami gitu ya, Itu hitungannya pernikahan besar gitu. Jadi makanya, Dan ternyata yang membiayai pernikahan itu si mbaknya itu juga. Itu bener-bener habis-habisan sih itu. Aku nggak ngerti lagi. Itu sedih banget. Sedih banget. Cantik lagi sih mbaknya. Tapi dia bisa, Tiga bulan itu tiba-tiba bisa sadar gitu gimana ya? Kalo denger dari cerita ibuku, Ibuku tuh diceritain sama ibunya mbaknya ini. Oke. Jadi katanya itu, Tiba-tiba tuh kayak si mbaknya ini lama-lama tuh kayak, Kalo bahasa kasarnya tuh cintanya tuh luntur gitu. Rasa sukanya berkurang, Terus jadi suka berantem di rumah. Terus tau-tau suaminya nggak pulang aja. Dan duitnya dibawa kabur semua. Kartu-kartu uang tabungan, ATM semua. Terus tau-tau pas dikerok udah abis. Pas dibuka. Maksudnya kan ketahuan kan, ATM-nya dibawa kabur pas dicek udah kosong. Gila itu makanya kita harus sering-sering berdoa sama Tuhan. Biar kayak gitu-gitu tuh nggak nyantung ke kita. Aku juga, dan aku sih kayak, Oh ternyata kalo ibuku bilang gini, Percayalah, segala hal yang bukan dari Tuhan itu menarik hal yang bukan dari Tuhan juga gitu. Jadi kalo orang pake pelet, pake susuk, pake apa kayak gitu-gitu, Nanti yang akan narik kesitu ya orang-orang yang begitu juga akan mendekat sama dia gitu. Tapi aku nggak tau ya, maksudnya itu adalah teori ibuku. Aku juga nggak ngerti sama gitu-gitu. Bener atau nggaknya lah ya. Pelajaran sangat berharga sih. Kalo yang ini bener-bener kayak gimana buat kita perempuan ini lah ya. Yang jelek dibalas yang jelek juga gitu kan. Bener-bener. Makanya buat kalian mungkin harus lebih berhati-hati sama orang-orang sekitar itu sih lingkungan juga sih Mbak. Mungkin karena lingkungan mereka juga sudah terbiasa dengan seperti itu lagi. Iya kayaknya sih gitu. Oke guys, thank you Mbak Fani sekali lagi sharingnya. Semoga kalian bisa menemani hari-hari kalian sharingnya Mbak Fani. Dan juga kalo kalian punya cerita-cerita serem dan mau datang kesini silahkan bisa di contact di hiatg.tk.com Atau DM Instagram aku. Atau komen di bawah ini. Nah guys Mbak Fani masih ada lagi di episode berikutnya. Jadi, saksikan terus gaib setiap hari Kamis jam 6 sore di YouTube channel Dita Gata. Jangan lupa di-like, di-comment, dan subscribe. Dadah!